Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjua-jua kita kerina Teman-teman ini ada banyak pertanyaan Tentang dokter Lois Yang barusan diberitakan sudah ditangkap polisi Karena pernyataan-pernyataannya yang kontroversi Jadi banyak pertanyaan bang Ini bisa gak dijerat pidana sebenarnya dokter ini katanya Jadi kita lihat dulu pernyataan-pernyataan dokter ini di medsos Kan banyak ya teman-teman ya Tentang pendapat beliau bahwa Yang menyebabkan korban meninggal Bukan karena covid-19 Tapi karena interaksi antarobat katanya Ketika diwawancara di podcast dan juga di Hukman Parishow ya kalau kita lihat itu Dan menurut dokter Tirta yang katanya ikut dijadikan saksi Dalam perkara ini menyatakan Dokter Lois dilaporkan berkaitan pelanggaran Undang-undang nomor 4 tahun 1984 Tentang penyakit menular Katanya begini nih kalau kita lihat di media nih Setahu saya sih ketika wawancara saksi Ya setahu saya kalau gak salah Menyebarkan informasi yang bisa menghambat penanganan wabah Jadi kalau gak salah kena undang-undang wabah Yang intinya menghalangi penanganan wabah di Indonesia Begitu kata dokter Tirta Nah kalau kita analisa teman-teman ya Tentu analisa hukum ya Pendapat hukum Pendapat boleh saja berbeda-beda Ya tentu yang Yang menentukan nantinya kan Tetap saja hakim di pengadilan ya teman-teman Apapun pasal yang dibuat penyidik nanti Tergantung hasil penyelidikan dan penyidikan polisi Lalu nanti hakim lah yang menentukan salah atau tidaknya Tapi kalau kita belajar hukum Belajar menganalisa Kalau dilihat dari Keterangan dokter Tirta yang menyangkut Menghalangi Wawah penyakit menular Itu diatur di Pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 1984 Kita baca coba ya Ayat satunya nih Barang siapa dengan sengaja menghalangi Pelaksanaan penanggulangan wabah Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun Dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah Artinya kalau Kalau mau dikenakan pasal 14 undang-undang nomor 4 tahun 1984 Tentang wawah penyakit ini Maka penyidik harus membuktikan Bahwa Perbuatan dokter Louis ini Memang benar menghalangi Pelaksanaan penanggulan wabah Kalau kita lihat di penjelasannya Pasal 14 ayat 1 ini Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini Adalah tindak pidana yang hanya melanggar ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Kita coba cek itu apa pasal 5 ayat 1 nya Upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis Pemeriksaan pengobatan perawatan dan isolasi penderita Termasuk tindakan karantina C. Pencegahan dan pengebalan D. Pemusnahan penyebab penyakit E. Penanganan jenajah akibat wabah F. Penyeluhan kepada masyarakat Dan G. Terakhir upaya penanggulangan lainnya Jadi penyelidikan harus bisa membuktikan Bahwa perbuatan daripada dokter Louis ini Adalah menghalangi penyelidikan epidemiologi Pemeriksaan pengobatan perawatan dan isolasi mandiri Termasuk tindakan karantina Pencegahan dan pengebalan Dan seterusnya Jadi dia menghalangi kegiatan ini Masuklah di pasal 14 ayat 1 ini Teman-teman Nah apakah berpendapat itu termasuk menghalangi Biarlah hasil penyelidikan yang menentukan dan ahli Nah kemungkinan kedua menurut saya Bisa dijerat Undang-undang nomor 1 tahun 46 Yaitu tentang peraturan hukum bidana di pasal 14 Bunyinya begini Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat Dihukum dengan hukuman penjara setingginya 10 tahun Ayat 2 nya Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat Atau rakyat Sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong Dihukum dengan penjara setingginya 3 tahun Lalu pasal 15 nya Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan Atau yang tidak lengkap Sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan Atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat Dihukum dengan hukuman penjara setingginya 2 tahun Kalau menurut saya pasal ini mungkin saja bisa kena Yaitu pasal 14 atau pasal 15 tadi ya Undang-undang nomor 1 tahun 46 Yaitu tentang berita huat lah kira-kira seperti itu Dimana dokter Lois menyebutkan bahwa Kematian para pasien terkonfirmasi COVID-19 bukan akibat virus Melainkan interaksi obat Yang diminum selama penanganan medis Katanya kan begitu Nah ini harus bisa dibuktikan Bahwa penyebab kematian yang terkonfirmasi kemarin itu bukan virus COVID-19 Tapi akibat interaksi obat Yang diminum ini harus dibuktikan oleh dokter Lois Kalau enggak berarti dia bisa saja dianggap Menyebarkan berita bohong Dan ini memang kan membuat onar jadinya kan Nah itu juga tergantung nanti hasil penyidikan Penyidik teman-temannya Kita tidak memponis siapapun Tapi menurut pendapat saya seperti itu dia Hukumnya kira-kira analisanya seperti itulah Apakah nanti yang terjadi Ya kita lihat saja hasil penyidikan polisi Dan hasil persidangannya Apa kesalahan atau pasal apa yang dipersangkakan Atau didakwakan nantinya kepada dokter Lois Tapi menurut saya Yang bisa kena kemungkinan Undang-undang nomor 1 tahun 46 Tentang berita huak yang membuat keonaran ini Pasal 14 atau pasal 15-nya Dengan pernyatannya bahwa Kematian para pasien terkonfirmasi COVID-19 Bukan akibat virus Melainkan interaksi obat yang diminum Begitu dia Jadi ini harus dibuktikan Karena kalau ternyata nanti tidak bisa dibuktikan Dan memang benar Penyebab kematiannya harus akibat Terkonfirmasi COVID-19 Maka dokter Lois bisa Dibuga telah menyebarkan berita bohong Sebagaimana dimaksud pasal 14 dan atau 15 Undang-undang nomor 1 tahun 46 Ini hanya pendapat hukum teman-temannya Tapi kita belum tahu Kepastiannya karena asas hukum kita Praduga tak bersalah Sebelum dinyatakan bersalah oleh hakim Maka siapapun yang dipersangkakan Atau yang didakwakan tidak boleh dianggap bersalah Begitu Ini hanya pembelajaran buat kita Tetap bersama Bang Beni Belajar hukum dengan bahasa kampung Assalamualaikum Mejuah-juah kita ke Rina